Sore hari belajar menari, belajar menari dengan si Habil Tak usahlah kamu bersedih hati, kerja keras tak hianati hasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa, jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin Ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat Dan Allah limpahkan kebahagiaan Serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan Amin Alhamdulillah senang banget masih bisa untuk share lagi nih teman-teman Video progres renovasi dan itu adalah di hari ke-38 Nah ini tuh masih lanjutan dari video-video sebelumnya ya pastinya Ini tuh pak tukang lagi lanjut buat pasang keramik Buat pasang keramik di area laundry room ya teman-teman Alhamdulillah ini tuh apa namanya pak tukang itu udah mulai ke laundry room ya Rasa yang itu makin gak sabar gitu ya teman-teman Agar semua itu cepat beres Nah kalau di kamar mandi itu udah gak terlalu banyak sih teman-temannya Tinggal sedikit lagi Kalau pak tukang itu aku lihat dia tuh memang langsung kayak kerja di dua tempat gini ya Misalnya dia masang beberapa keramik disini gitu ya Terus nanti ditinggal lanjut dia ke kamar mandi Pasang lagi disitu gitu ya Terus nanti kesini lagi gak tau sih tujuannya itu apa gitu ya Dan aku juga mau nanya-nanya kan gak mungkin ya teman-teman Jadi ya pokoknya disini aku liatin aja lah ke kalian sih pak tukang itu yang kayak lagi kerja gitu Mungkin sebaiknya gitu ya ke depannya aku tuh gak usah Gak usah yang terlalu share pak tukang itu ngapain aja ya Mungkin aku bakalan liatin aja untuk hasilnya atau progresnya kali ya teman-teman Karena memang agak apa ya Aku sendirinya yang gak nyaman teman-teman buat nge-videoin pak tukangnya gitu ya Mohon maaf lah pokoknya kalian jangan apa ya Jangan kesel gitu ya teman-teman Beneran aku gak enak banget sebenernya sama pak tukang Yang kayak aku tuh bolak-balik gitu ya nge-videoin dia gitu Ya walaupun pak tukangnya tuh gak bilang kalau dia tuh gak mau di-videoin Tapi pasti kayak kita sendiri gak enak kan teman-teman Jadi kalau di-video-videoin gitu ya kayak kurang nyaman gitu takutnya Jadi mungkin ke depannya tuh aku bakal kurangin teman-teman ya Buat nge-video-videoin pak tukang mungkin nge-videoin pun sedikit-sedikit aja gitu Dan palingan aku bakalan sharenya tuh ya kelihatan progresnya aja gitu teman-teman Dan aku bakal gabung dengan konten daily aku gitu ya Biar apa namanya biar kalian itu juga gak bosan gitu ya Ngeliatin yang pak tukang itu yang lagi kerja begini gitu Tapi pokoknya kalian tuh harus selalu ikutin ya teman-teman progresnya Karena kalau misalnya udah ada progresnya itu Pokoknya di setiap video itu ya Di setiap video yang ada progresnya bakal aku liatin teman-teman udah sampai mana gitu ya Kelanjutan renovasi ini gitu Ya seperti yang aku bilang kalau untuk progresnya pasti bakalan aku update Cuman yang mungkin bakalan aku kurang-kurangin itu Ya kayak ngeliatin pak tukangnya lagi kerja beginilah teman-teman ya Karena apa namanya Aku jadi ngerasa agak kurang enak ya sebenarnya makin kesini tuh teman-teman Karena memang pak tukangnya tuh mondar-mandir gitu kan Aku juga mondar-mandir teman-teman buat mindain tripod gitu ya Buat mindain kamera gitu Aku agak kurang nyaman gitu ya Mohon maaf pokoknya aku mohon pengertian ajalah dari kalian semua Mungkin buat kalian itu yang pernah renovasi juga gitu ya Mungkin kalian juga ngerasain hal yang sama kayak aku Kalau misalnya pengen nge-video-videoin kayak gini tuh sebenarnya agak rada kurang enak di hati kita Dan kita sebenarnya juga kurang nyaman gitu ya Dan kayak kita tuh kayak ngeliat pak tukang itu juga mungkin agak kurang nyaman juga dianya mungkin gitu ya Tapi kan dia ngomongnya mungkin gak enak gitu Jadi aku mau tekankan ke kalian mungkin ke video-video selanjutnya Itu gak bakalan terlalu banyak gitu ya Aku videoin si pak tukangnya gitu teman-teman Yang lagi proses ya palingan aku liatin aja nanti Progressnya di hari segini gitu ya Udah sebanyak ini udah seperti ini kayak gitu aja ya teman-teman Atau mungkin aku nyuri-nyuri videoin pak tukang itu sedikit-sedikit aja gitu ya Buat sekedar pelengkap aja gitu Oke deh kita balik lagi ke videonya ya teman-temanku semuanya Nah ini tuh untuk keramik yang di kamar mandi sama di laundry room Itu memang motifnya sama gitu ya Pokoknya aku minta disamain aja gitu Kenapa aku minta disamain aja Biar kayak lebih enak ngitungnya Jadi nanti kalau misalnya yang di kamar mandi itu berlebih Bisa dipindahin ke laundry room gitu-gitulah pokoknya teman-teman Ya buat menghemat budget aja gitu ya Dan juga biar kayak lebih simple aja lah kelihatannya Gak terlalu banyak macemnya gitu ya Di laundry room macem motifnya begini gitu ya Di kamar mandi beda motifnya lagi gitu ya Yaudah lah gak usah gitu ya Mendingan disamain aja Menurut aku motif yang aku pilih itu bagus teman-teman Warnanya putih dan motif garis-garis Dan terkesan membuat kamar mandi kita itu lebih tinggi Dan juga lebih luas gitu Dan aku mau bilang lagi Kalau untuk di laundry room teman-teman aku hanya pakai Dua tingkat kamar mandi Dua tingkat keramik ya Dua tingkat keramik ya teman-teman Maksudnya dua lapis keramik gitu Satu dua gitu ya Gak yang tinggi banget Karena kan kalau misalnya di laundry room itu Juga gak yang terlalu kegiatan yang gimana-gimana ya Palingan cuma kayak ngebilas cucian gitu Jadi kalau setinggi ini juga Menurut aku pribadi ya itu udah cukup lah gitu By the way nih teman-teman Ini tuh si apa namanya Si pintu dari laundry room Itu aku gak bakalan kasih daun pintu ya Jadi dia itu bakalan kebuka kayak gini aja Palingan mungkin ya nanti gitu Aku bakalan bikin hordeng Atau apalah gitu teman-teman Tapi gak pakai daun pintu Kalau di kamar mandi pakai pintu lah ya Gak mungkin langga gitu Tapi kalau di laundry room menurut aku gak pakai daun pintu juga gak apa-apa Karena kan kita juga gak ngapa-ngapain ya di laundry room ya Palingan cuma kayak buat nguci gitu ya Ataupun buat wudu gitu teman-teman Di kamar mandi sih juga bisa wudu Cuman mungkin kalau misalnya pengen Apa pengen Simple gitu mungkin di kamar mandi ada orang ya Disini juga bisa Jadi kan itu gak perlu yang gimana-gimana gitu ya Jadi disini sengaja aku gak bikin daun pintu Cuman kayak apa namanya Kayak gini aja lah gitu Palingan nanti ya seperti yang aku bilang Aku bakalan kasih hordeng atau apalah gitu Aku tuh bener-bener mengidam-idamkan banget ya teman-teman Kalau misalnya di rumah aku itu punya ruang cuci terpisah dari tempat mandi Karena menurut aku kitanya juga lebih leluasa gitu Kalau mau nyuci Jadi ketika ada orang mandi Atau ada orang lagi di kamar mandi gitu ya Kita gak keganggu gitu teman-teman proses nyuci nya gitu Kalau sebelum-sebelumnya itu kayak semuanya kan nyampur aja teman-teman Di satu tempat semuanya gitu ya Sebenernya itu agak kurang nyaman Kalau misalnya PS ada orang yang lagi di Apa namanya Lagi ke toilet gitu ya Dan kita itu mau ngapak kamar mandi kan kayak kurang nyaman gitu Nah ini si Pak Tukang tadi juga udah beres masang Ini ya teman-teman keramik yang di bagian itu Yang di bagian tingkatan mau ke arah ke WC nya ya teman-teman Itu tinggal palingan nanti tinggal pasangin listnya aja Atau bombonnya itu ya teman-teman Kayak apa namanya Keramik yang kecil-kecil itu gitu ya di bagian atasnya Dan ini pas Pak Tukang istirahat Udah segini nih teman-teman untuk progresnya di hari ini ya Alhamdulillah Udah bener-bener keliatan banget ya teman-teman Bakalan seperti apa nanti Masya Allah tebarok Allah Bener-bener excited Dan sedikit agak kurang gak sabar gitu ya akunya Pengen banget segera pindah kesini gitu ya Pengen mulai beraktifitas disini gitu ya Dan pengen banget segera ngonten disini Aduh Masya Allah Kayak gak sabar gitu ya menunggu hari itu Dan kalian juga kurasa juga sama gitu ya Kayak gak sabar gitu teman-teman Kalau misalnya punya rumah yang batu batas Seperti rumah aku ini Itu biar menghasilkan kualitas video yang bagus ya Menurut aku itu nanti lampunya harus besar Dan juga di bagian kita ngonten itu harus ada lampu tersendiri Kayak aku ya teman-teman ini menurut perencanaan sih Cuman aku belum tahu nanti itu bakalan gimana Di kamar mandi aku pakai satu bola lampu yang gede Di laundry room juga gitu Di ruang tamunya juga gitu ya satu aja palingan Tapi kalau untuk di dapur itu kemungkinan aku bakalan pakai dua bola lampu ya Teman-teman biar memaksimalkan untuk gambarnya gitu Karena kan kalian tahu ya Kalau misalnya pas kita bikin konten itu Teman-teman itu bener-bener butuh pencahayaan yang bener-bener terang gitu ya Agar kualitas gambar yang dihasilkan itu juga bagus Ya karena kan konten itu bukan cuman asal konten ya Teman-teman harus siap juga kita ada modalnya gitu Dan memang kalau misalnya punya rumah batak kayak gini tuh PR-nya disitu sih teman-teman ya di bagian pencahayaan Karena memang pantulan dari batak itu kan gak terang gitu ya Jadi kita harus memanfaatkan si lampu gitu teman-teman Untuk membantu pencahayaan kita gitu Oh iya di beberapa video aku sebelumnya itu juga banyak banget yang komen Katanya itu lumayan banyak tuh teman-teman Keramiknya itu yang samaan kayak aku ini gitu ya Masya Allah tebaruk Allah Karena aku tuh memang milih ya teman-teman dari awal itu Memang pengennya itu si keramik itu memang putih gitu ya Biar apa biar dia itu terkesan luas gitu ya Biar dia itu terkesan lega dan juga kayak misalnya Kita itu mau ngebersihin itu bisa langsung gercep gitu Kita ngebersihin karena kan si putih itu kan cepet banget gitu ya Kelihatan kotor gitu ya Jadinya kan kita yang ngeliatnya juga pasti bakalan risih kan Makanya kalau misalnya yang putih-putih itu cocok banget sih Menurut aku buat kita itu yang kadang tuh sering mager gitu teman-teman Berbersih Jadinya kalau misalnya udah ngeliat kotor itu langsung gercep gitu ya Kita ngebersihinnya gitu Makanya aku tuh pilih yang warna putih Biar kayak lebih memerikan Apa ya efek aku tuh bakal harus lebih rajin gitu ya Ngebersihinnya gitu teman-teman Makanya aku tuh minta yang putih gitu Awalnya sih pas aku milih-milih gitu ya Pak suami sih nawarin teman-teman gak mau yang motif gini aja Cakep loh bun katanya yang minta yang motif-motif bunga gitu Aku bilang ke pak suami enggak deh gitu ya Aku kurang serek gitu teman-teman Karena kalau udah motif bunga-bunga gitu Otomatis kan kotorannya gak bakalan terlalu kelihatan gitu ya Nah itu pasti bakalan bikin aku tuh Jadi malas banget buat nanti tuh ngebersihin si dinding-dinding gitu teman-teman Makanya aku tuh lebih pilih motif yang simple-simple aja Ya kayak putih itu gitu Dan juga buat lantai teman-teman aku tuh Milih motif yang putih abu-abu gitu ya Biar kesannya itu juga Lantainya itu luas juga gitu Dan juga gak terlalu apa namanya Gak terlalu sempit dan kayak gak kotor gitu ya kamar mandinya Karena kalau terlalu macam-macam motifnya itu Malah kayak kelihatan apa ya Kelihatan kurang lega gitu ya Menurut aku pribadi Ya kan setiap kita kan punya pandangannya kita tersendiri gitu ya Buat kalian yang mungkin yang suka sama motif Apa namanya keramik yang berbunga-bunga Itu balik lagi ke selera masing-masing gitu Kalau aku pribadi memang sukanya yang lebih simple gini aja Biar seperti yang aku bilang tadi ya Kamar mandi aku kan gak luas Jadi kalau misalnya pakai motif keramik yang seperti ini Memang kesannya tuh kayak kamar mandiku tuh lebih luas dan lebih lega aja Oh iya teman-teman Kalian lagi pada ngapain nih Pas lagi nonton video aku Adakah yang sambil rebahan Atau mungkin kalian tuh memang lagi duduk nyantai ngopi Sambil nengokin progress renovasi aku Beneran banyak banget yang kayak selalu Nuntut video renovasi tuh di upload sehari itu dua kali ya Gak mungkin lah teman-teman Aku tuh upload dalam sehari dua kali gitu ya Sedangkan aku kan bikin video renovasi dalam sehari juga cuma sekali doang gitu Sedangkan ini aja aku tuh sebenernya udah Udah agak kurang nyaman sama pak tukangnya gitu Teman-teman takutnya dia Ngerasa risih dengan aku videoin Apalagi harus bikin video tuh lebih panjang lagi Lebih lama lagi gitu ya Harus di upload dua kali Aduh kayaknya gak mungkin banget Dan takutnya kalau aku upload terus-terusan kayak gitu Malah kalian tuh juga bosen gitu ya Jadi ya wajar banget lah kalau aku seling-selingin Kalau misalnya pas pak tukang itu kerjanya setiap hari Berarti aku upload video renovasi itu ya setiap hari Kalau misalnya pak tukang libur ya aku libur juga upload video renovasi gitu lah teman-teman Nah disini tuh kalau misalnya buat keramik ya teman-teman Si pak tukang itu memang ngadukin semennya tuh gak langsung banyak ya aku liatnya Kayak cuma sedikit-sedikit lah teman-teman Diaduk-adukin kayak gini Nanti kalau misalnya habis ya ditambah lagi Habis ya ditambah lagi gitu Gak yang langsung banyak-banyak gitu ya Masya Allah pokoknya aku salut banget Sama pak tukang ini teman-teman Walaupun dia tuh kelihatannya tuh udah lumayan berumur gitu ya Tapi dia tuh masih bener-bener gesit Dan pastinya tuh dia tuh masih bener-bener kayak kuat gitu ya Ngerjain kayak gini masya Allah Semoga lah pak tukang ini tuh rezekinya luas ya teman-teman Kadang tuh suka Agak gimana gitu ya teman-teman Ngeliat orang yang udah berumur Tapi masih tetap kerja keras Masya Allah Aku salut banget Nanti kalau misalnya Yang bagi laundry room ini Udah hampir beres gitu ya Itu bakalan lanjut ke Meja kompor Dan bakalan kelihatan ya teman-teman Meja kompor aku nanti tuh bakalan gimana Masya Allah aku udah gak sabar banget rasanya Buat ngeliat area meja kompor aku Bakalan di keramik Aduh beneran idaman aku banget sih Dari dulu-dulu ya Ya Allah Kayak aku tuh ngerasa bener-bener Seneng banget gitu loh teman-teman Dengan pencapaian sekarang ini Tapi kita tetap gak boleh harus cepat Gak boleh cepat puas gitu ya Kita tuh harus bener-bener punya target terus Biar kita juga semangat terus gitu Jadi buat kalian itu Jangan sampai berkecil hati gitu ya Atau misalnya sekarang itu udah punya ini Jangan cepat berpuas hati teman-teman Kita tuh tetap harus punya target Agar kita tuh tetap selalu bersemangat gitu ya Untuk selalu mencapai target-target kita Ya kalau misalnya ditanya Setelah ini target aku apa Ya tentunya untuk rumah bagian depan ya teman-teman Makanya ya sekarang itu Kalau misalnya udah beres ini nanti Harus lebih fokus lagi nabungnya gitu Biar bisa renov bagian depan juga Oke deh teman-teman Di akhir video ini aku liatin ke kalian ya Segini progres untuk hari ini Alhamdulillah tuh tadi bombonnya juga udah dipasang Sama pak tukang ya atau si list yang di bagian Keramik yang dekat WC itu udah dipasang Aduh beneran ini masya Allah Aku beneran seneng banget ngeliatnya teman-teman Si kamar mandi ini aduh beneran kayak bener-bener Aduh ini kamar mandi aku udah jadi gitu ya Bentar lagi tuh kayak udah bakalan bisa mandi disini Masya Allah Tabarokallah seneng banget Lalu lupa-lupanya aku tuh gak berhenti-berhentinya Ngucapin syukur ya Dan ini juga laundry room udah segini Masya Allah tabarokallah Next bakalan lanjut buat ngelantai ya teman-teman Alhamdulillah Oke deh teman-teman Makasih udah ngikutin Progres renovasi aku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye